Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memfonis hukuman mati bagi Terdakwa Rudapaksa Santriwati Heri Wirawan. Keputusan tersebut telah ditetapkan sejak Senin-Siyang 4 April 2022. Fonis hukuman mati bagi Heri Wirawan berdasarkan permintaan banding dari Jaksa Kejati Jawa Barat. Dikutip dari TribunJabar.com, Pengadilan Tinggi Bandung menerima permintaan banding JPU dan menghukum Heri Wirawan dengan hukuman mati. Keputusan tersebut telah dibacakan oleh Hakim PN Bandung, Heri Swantoro pada Senin-Siyang 4 April 2022. Heri Swantoro merupakan hakim yang membacakan keputusan hukuman seumur hidup bagi Heri Wirawan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung telah menetapkan Heri Wirawan sebagai Terdakwa atas kasus Rudapaksa pada selasa 15 Februari 2022. Pada putusan pertama, Heri Wirawan ditetapkan hukuman pidana seumur hidup atas kasus Rudapaksa 12 Santriwati. Kemudian, Jaksa Kejati Jabar mengajukan banding untuk hukuman Heri Wirawan. Jaksa Kejati Jabar menuntut Heri Wirawan dihukum mati dan dijatuhi hukuman tambahan. Di antaranya, pengumuman identitas dan kebiri kimia, hukuman denda 500 juta rupiah, restitusi kepada korban 331 juta rupiah, pebubaran yayasan pesantren, dan penyitaan aset. Namun, hakim tidak setuju dengan hukuman kebiri sebab tidak merujuk pada pasal 67 KUH pidana. Dalam pasal tersebut menyebutkan, jika seseorang dicatuhi hukuman pidana mati, maka tidak boleh dicatuhi pidana lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!